Dia lebih duluan masuk dari kakaknya secara umur karena dia lebih dapet privilege siblings di sekolah Download aplikasi Noise Di App Store dan Free Store Download sekarang Halo Mams semuanya, senang sekali Saya Nikta Gina, kita bertemu lagi di Podcast Keluarga Siaga Lifeboy episode 12 Tapi karena sekarang kita juga berkolaborasi sama Noise, jadi di Noise ini adalah episode yang kedua Pokoknya buat Mams nih gak bosan-bosannya loh aku untuk selalu mengingatkan Untuk follow Instagramnya Lifeboy untuk bisa dapet informasi-informasi terupdate ya di atlifeboyid Dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy di Lifeboy ID Supaya nanti kalau misalnya ada episode baru dari Podcast Keluarga Siaga Lifeboy How Mams langsung tahu dan bisa menjadi yang terdepan gitu untuk nontonnya Plus juga bisa dengerin di Noise ya Nah sekarang ini kita akan ngobrol Ini pembahasan yang aduh pelik banget satu bulan yang lalu Mungkin orang tua-orang tua terutama Mams ini lagi sibuk-sibuknya ngurusin anak sekolah Termasuk saya karena anak saya baru masuk SD ya kan Nah kita ngobrolin tentang apakah sekolah aman untuk si kecil Tapi saya juga tidak sendiri tetap bersama ada expert seorang dokter dan juga ada Mams inspiratif Dokternya masih sama, ada dokter idol aku, ada dokter Mesti Ario Tejo Halo dokter Halo dokter Gina, halo Mams semua senang ketemu lagi, halo Senang sekali ketemu sama dokter Mesti, dokter Mesti nih tadi di balik layar kita juga ngobrolin seputar sekolah Gak ada abisnya Iya gak ada abisnya ya, seorang dokter aja pusing ngurusin sekolah anak Apalagi Mams-Mams yang mungkin butuh tambahan informasi gitu ya tentang sekolah buat si kecil tuh seperti apa gitu Dan kebetulan ada seorang wanita cantik yang juga inspiratif Pasti Mams mengenal beliau banget kalau di sosial media nih kayak Aduh parentingnya menyenangkan sekali Anaknya dua lucu-lucu ada Freya sama Ilaya, betul ya Betul sekali Ini dia ada Mams Dwi Handayani, halo Halo, halo Kak Halo Dwi Handayani, halo Apa kabar? Halo Dwi Handayani, salam kenal Baik, sebenarnya kita udah kenal sih ya Iya udah kenal ya Dan selamatnya salam kenal Benar salam kenal Aku gak bilang salam kenal loh Oh iya benar Ya kan aku tanya apa kabar Apa kabar, benar Baik, Alhamdulillah Grogi soalnya Iya Allah Biasa aku manggilnya Uwi Kita panggilnya Mams Uwi aja gak apa-apa ya Atau Uwi aja juga gak apa-apa ya Uwi aja gak apa-apa ya Kan kita sesama Mams juga ya Oke, baik Udah pada tau ya kayaknya orang-orang gak bisa diboongin single gitu Gak bisa ya Dari bodi-bodi udah kelihatan Aduh kita ibu-ibu banget Oh my God Nah, tapi kalau walaupun kita sudah ibu-ibu Tapi terkadang ilmu parenting kita Tidak ekspert-ekspert banget sebagai ibu-ibu ya Betul banget Apalagi ini masalah pelik tentang sekolah ya Alhamdulillah Bikin pening, bikin pusing tujuh keliling Kebetulan dokter Mesti juga baru memasukkan anaknya ke sekolah baru ya TKB, iya TKB-nya pinggah sekolah baru Yang adiknya masih di playgroup gitu ya Masih di sekolah yang lama Oh oke Kalau Uwi, Freya sama Ilayu udah sekolah juga kan? Udah Kalau Freya itu masih baru masuk TKA Iya Kalau Ilayu baru mau masuk nih Agustus ini Oh mau masuk playgroup ya? Iya Eh gemes banget ya ampun Dia lebih duluan masuk dari kakaknya secara umur Karena dia lebih dapet privilege siblings di sekolah Oh oke Kalau kakaknya dulu harus antri dulu Jadi dapetnya setelah 3 tahun Oh baik Itu gunanya kadang-kadang ya sekolah ada sibling-siblingan Dan termasuk saya yang juga baru anaknya masuk SD Bulan Juli kemarin Wah Jadi kayaknya Iya bener Jadi kayaknya kita masalahnya sama ya Bisa saling ngobrol satu sama lain Sekolah tuh menurut aku kayak Mencari sekolah yang tepat buat anak Sulit sekali Kalau bisa di satu Jakarta aku jelajahi untuk mencari sekolah gitu Bener kan ya dok ya Bener ya? Emang iya dokter juga begitu? Iya aku kelilingnya aku bikin list sampai 10-12 Aku bikin sheet excelnya gitu Kurikulumnya apa Kemudian fasilitasnya apa gitu-gitu Wow Wih gitu juga Kalau aku masih di tahap Tanya-tanya temen yang udah berpengalaman Jadi masih di list dulu Supaya nanti bisa sekalian didatengin Karena memang sarannya juga harus Kita lihat langsung sendiri kan Iya bener-bener Berarti aku salah ya Ketika anak aku playgroup Aku mau milih kayak Yang mana yang paling deket Ket rumah Itu betul kok Salah satu opsi kan Bener Yang paling penting justru Jarak berapa juga masuk di sheet Oh jarak berapa juga masuk Ya karena kalau Kayak kejauhan gitu Misalnya aku tinggalnya di Jakarta Sekolah anak aku di Bogor Kan gak mungkin Anaknya pingsan sih ya bun Di perjalanan ya capek ya Nah tapi ini mungkin buat Moms-moms yang Mengalami yang relate Sama kita gitu ya Baru masukin anaknya ke sekolah Atau mungkin ada Moms yang baru banget Kayak UI untuk Ilaya Baru banget mau masuk sekolah Mungkin kayak Atau ada yang belum sekolah Kayak tahun depan nih Anak aku harus sekolah gitu Milih sekolah sulit ya dok Iya Kriterianya tuh harus gimana sih dok Gak ada kriteria sekolah yang sama Untuk masing-masing keluarga ya Karena setiap keluarga aja kan Valuenya bega Ada yang lebih penting Oh pokoknya buat aku Yang penting adalah Fondasi agama Misalnya Ada yang Buat aku yang penting Anakku akademisnya mantap gitu Jadi kembali lagi Sesuai nilai-nilai keluarga Yang dianud sih Tapi yang pasti satu Udah banyak penelitian Yang menunjukkan bahwa Penting sekali Untuk anak tuh Masuk sekolah itu Gak langsung sekolah SD Misalnya Tapi paut Jadi penggirikan anak usia diri itu Sudah banyak manfaatnya Dari penelitian gitu Di antaranya Anaknya performa akademisnya Lebih baik Kemungkinan dia drop out Atau keluar dari sekolah itu Lebih kecil Kemudian kemampuan untuk Menganalisis masalah Juga lebih baik Jadi Anak usia 2-3 tahun Kalau memang Mau gitu Orang tuanya juga setuju Ah ya aku pingin gak Anakku gitu ya Baik untuk dimasukkan ke paut Berarti dari 2 ya dok Umur 2 ya Sebenarnya Patokan umur berapa Masuk sekolah itu Gak ada Tapi memang studi yang Sahinya terpercaya Penelitiannya itu Anak-anaknya Subjeknya usia 2-3 tahun Oh jadi alangkah lebih baik Jika lo masuknya ke paut Ketimbangan ada juga orang tua yang Anak gue mah les aja dulu Iya atau langsung TKA Atau kayak les-les calis Itu ntar langsung ke TKA Atau misalnya Ntar yang penting udah bisa baca tulis Bisa langsung masuk SD gitu Enggak ya dok ya Sebenarnya kembali lagi Kepada pilihan orang tua Tadi gak ada yang salah Gak ada yang benar Prinsipnya adalah Yang penting si anak itu Distimulasi optimal Sesuai Usianya Nah pertanyaannya Di rumah Mampu gak Misalnya anaknya Di situ Stimulasi Langsung menyerah Misalnya Anaknya di rumah Karena kan kadang tuh Orang tua Fokus stimulasi itu apa Cuma anak sampai jalan Abis jalan udah selesai Akhirnya banyak anak Kok anakku belum bicara ya Tiba-tiba pas 3 tahun gitu Karena sebenarnya Setelah anak bisa jalan Stimulasi itu Gak berhenti di situ Gitu Habis itu Anaknya misalnya Diajar kemandirian Gitu Pake Kancing baju sendiri Misalnya Motor halusnya Diajar udah mulai Coret-coret Nah di rumah Agak yang nemenin gak Si anaknya coret-coret Gitu dengan berantakan Semua tempatnya Misalnya agak gak yang Ngerapihin Kalau dirasa Wah kayaknya Aku gak mampu nih Stimulasi anakku optimal Di rumah Ya atuh Masukkan ke paut Karena sekarang paut juga gratis Program pemerintah Kemendikbud Juga ada gitu Jadi gak ada alasan Untuk kayak Enggak ah Atau sekolah Mahal antar aja lah Tunggu SD aja Atau gimana gitu ya Nah kalau UI sendiri Waktu itu akhirnya Menyekolahkan Freya Umur berapa? Umur 3 tahun Kalau Ilaya berarti umur? 2 tahun 2 tahun Waktu itu Akhirnya kayak Oke Freya masuk Umur 3 deh Gitu atas pertimbangan apa Jadi sebenarnya Dengan masuk sekolah itu Ya pertimbangannya Kayak gitu tadi Ada hal yang mungkin Tidak bisa aku berikan Ke Freya Contohnya Sosialisasi dengan Anak seumur Dulu di Freya itu Kita tuh selalu Dapat rumah Tetangganya itu Hampir gak ada yang keluar Jadi gak ada anak-anak Gak ada orang Jadi gak ada orang Kayaknya saya tinggal Dikong lagi Jadi dan tidak ada Anak seumuran Sehingga dia kayak ngerasa Dia butuh komunikasi Lebih sama anak seumuran Dan itu bisa didapatkan Di sekolah Karena anak-anak itu kan Harus melihat Hal-hal baru Untuk bekal mereka juga Iya Nah kemudian Sekolah itu juga sebagai Persiapan dia Untuk Diri dia sendiri Jadi kayak misalnya Di sekolah tuh Biasanya akan lebih mudah belajar Daripada di rumah Kadang Karena apa? Kalau di rumah kan Dia merasakan lebih nyaman Sama ibunya Iya Sedangkan di sekolah kan Dia merasa lebih Oh dia harus melihat Habit orang-orang baru Termotivasi Sama termotivasi Kalau bisa Kalau gak bisa Dan dulu Freya itu Anak yang Mungkin memang wajar ya Katanya Tiap anak Umur anak itu Enggak semua Punya fokus Masing-masing Nah Freya memang Anak itu tidak bisa fokus Dia memang Banyak sekali bergerak Sehingga aku bingung Bagaimana ya Nyuruh Freya fokus Nah jadi Dilatihnya justru di sekolah Karena kan di sekolah itu Dia ada momen-momen Dia akan melihat temen-temennya Kok dia bisa ya duduk lama Kayak gitu gitu Dan benar Dalam waktu satu tahun Banyak banget perubahan Yang aku rasain Tentang Freya Dan dia jadi merasa Lebih siap Dan matang Untuk dirinya sendiri Kalau untuk Berkaitan sama Kesehatan nih dok Apalagi ini kan Momennya Kayak Ya bisa dibilang Kayak Pandemi sudah mulai Ini sih Long Udah mulai gak ada Bisa dibilang udah gak Pandemi lagi gitu Kayak udah mulai longgar Udah mulai kayak kembali Situasinya normal Seperti dulu gitu Tapi kan Ya namanya sekolah ya Anak saya bisa kayak Hari ini Batuk Terus sembuh Dua minggu kemudian Batuk lagi gitu Kayak penularan Dari temen-temennya Di sekolah Higien Apa ya Hygiennya juga harus Di Ini kan dok Diutamakan gitu Iya Aku rasa Anak kelulusan pandemi sih Kayaknya Pagak lancar sih ya Buns ya Bahwa Tiap ganti Sama Anak aku juga sekarang Habis apa Kotor main gigit Belum cuci tangan gitu Jadi lebih rajin gitu Cuci tangan Dibangginkan orang tuanya Itu penting banget sih Menjaga Kebersihan Tangan gitu Kemudian Jangan lupa Bawa baju ganti juga Iya Bener jalan-jalan Orang tua zaman sekarang Mungkin Mam Uwi juga ya Lebih banyak bawa masker Atau hand sanitizer Ketimbang sarapan Buat anak ya Di tas kayaknya Utama Oke hand sanitizer Sabun Masker ya Baju ganti Terus lupa Bawa bekal Ini bagus kejadian Ini bagi kejadian tadi pagi Bekelnya Ketinggalan di mobil Iya Kalau Uwi termasuknya gitu gak sih Kayak perintilan Harus yang dibawa ke sekolah Harus ada ini Ini Wajib gitu Di tas Kalau misalnya di sekolahnya Freya Kan Kasian ya Kalau terlalu banyak juga Dia kan Harus pakai tas sendiri kan Kalau di sekolah itu Memang Untuk melatihkan Kesiapannya Freya Supaya dia siap Bisa Buka sepatu sendiri Kosaki sendiri Taruh di tempatnya Terus bawa tas sendiri Itu beneran Pas udah nyampe Gerbang Kita tuh sama sekali Gak boleh membantu mereka Mereka tuh harus Membawa sendiri Barang-barang mereka Iya Nah kalau keberatan kan Kasian ya bun ya Kanan kiri pundak Semua penuh ya sih Jadi kalau bisa Dalam satu tas itu Aku udah masukin semua Supaya dia udah aman Nah Biasanya Kalau masker kan Emang udah dipakai dari rumah Terus Abis itu Dia selalu ingat Aku ingatin untuk Sering-sering cuci tangan Kalau saya merasa tangannya kotor Baiknya memang cuci tangan Apalagi sebelum Masukin barang ke mulut Atau gak Masukin makanan ke mulut Iya Nah sampai sekarang Dia bahkan Kadang-kadang Kalau kita kan udah kebiasaan ya Kayak Ah cuma gitu doang Gak apa-apa Jadi vitamin gitu kan Sekarang ke ulang tuh Aku terus kayak Aku gak sih Padahal kalau di belakang lain Gak lagi Gitu Kadang-kadang kan Kayak mau cepet Itu kayak Aduh gak ada cuci tangan lagi Ribet Udah gak apa-apa Tadi cuma megang dikit Gitu kan Nah kalau anak sekarang Dia kayak Mau makan Ma tapi tangan aku tadi kotor Kayak Oke yuk kita anterin Mau gak mau kan kita harus Karena kan kita mengajarkan mereka konsisten Iya betul-betul Itu sih Yang penting yang harus ditanamkan Adalah mindset dia Untuk selalu menjaga kebersihan Ya udah Jadi Untuk barang bawaannya Memang kalau baju ganti Itu memang udah Peraturan sekolah juga Oh jadi emang harus Karena kan dia memang Belajar itu bermain juga Kadang bermain Kotor-kotoran Pasir apa gitu Jadi kalau udah ada Super baju ganti Dia gampang Kalau mau ganti baju Di sekolah Jadi pokoknya intinya Gak cuma hanya sekolah Main Belajar Tapi juga tetap Harus jaga kesehatan Dan juga kebersihan Soalnya caranya adalah Dengan cuci tangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya